Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi dengan saya, peguji dari TM95 kita Di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana Dengan menggunakan bahasa pengograman SISAP Yaitu validasi jumlah karakter minimal pada textbook Saya akan contohkan Ini untuk contoh kosong ya Kalau tidak diisi, pas di-submit Menunjukkan pesan kolom ikutan harus diisi Nah, kalau diisi Misalkan dengan huruf ASD Ini 3 karakter ya Pas di-submit maka muncul pesan jumlah inputan minimal 5 karakter Kita tambah 2 ya 2 karakter, 1 udah huruf Maka inputan itu diterima ya Itu ditampilkan di outputnya Oke, langsung aja kita ke tutorialnya JireV Menunggu JireV Menunggu JireV 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton